Pak Haikal Bisaai Keren ya? Makin keren si Haikal kompleknya Betul, tidak hanya melihat festival kayak disana atau festival budaya yang ada disana tapi Haikal juga disana belajar membuat kue delapan yang menjadi induk dari Sagalakue Wow, dia belajar langsung dari maestro kue setempat Pasti enak Saya agak ragu sih kalau Haikal Setelah beragam rangkaian digelar, akhirnya puncak acara yang dinanti tiba Saatnya berebut aneka kue yang dipasang di gunungan Saat gunungan diletakkan di tanah lapang, pengunjung langsung maju dan saling berebut kue Salah satu kue yang paling diincar adalah kue Kandre Jawa Putih atau yang sering disebut kue angka delapan Kue khas tanah bumbu yang satu ini merupakan induk dari segala jenis kue Hebat banget kan? Semua kue yang didapat boleh dibawa pulang gratis alias gak perlu bayar Menyenangkan banget deh Pantes aja ya, acaranya ramai banget Nah, setelah perebutan, desek-desekan akhirnya saya dapat nih kue Kandre Jawa Putih atau kue angka delapan Nah, tapi ibu-ibu disini percaya gak? Kalau kue ini saya yang buat? Ini saya yang buat nih Kalau gak percaya, lihat yang satu ini nih Berpengalaman selama 40 tahun membuat kue Kandre Jawa Putih Kepada Nenek Marsiah, saya berguru cara membuat kue khas tanah bumbu Oke Nek, bikin kita langkah pertamanya apa nih Nek? Iya Oke Pocok dulu lah Nek Oke Oke, berikutnya Bu Ini harus berapa banyak nih Nek? Tepung ketanah Nek? Secukupnya atau? Selanungnya Bisa dibikin Nah, ini adonan sekarang udah makin padat Nah, sekarang waktunya tinggal kita bikin bentuk angka delapan Nah, ini Alatnya ini nih Masih manual Oh, nanti ini ngembang ya Nek ya? Iya Walaupun kecil begini, nanti jadinya segede gitu ya? Oh Ini nih, kue angka delapan buatan saya Ya, beda jauh sih sama kue buatan Nenek Bagus Nah, kalau udah dari sini Sini tinggal kita siap goreng Kue angka delapannya harus dibulak balik Biar nggak bengkok Jadi kalau nggak dibulak balik Angka delapannya jadi melencang-melencong Nah, ini udah matang nih Ini artinya udah kering nih Berarti tinggal kita dinginin Abis itu kita jemur Nah, ini nih Kue buatan saya Sama kue buatan ibu Ya, beda-beda jauh lah Nah, ini kalau udah ini Tinggal dijemur sampai 1 hari biar kering Kalau udah kering Tinggal kita gulain Oke? Nah, karena butuh waktu 1 hari buat ngejemurnya Sekarang saya udah punya yang udah jadi Tinggal kita bikin gulanya Lalu kita gulain Nah, kue ini juga biasanya dibuat pada acara hari-hari besar Misal pesta adat, hari ada festival Atau ada acara pernikahan Nah, ini udah matang Tinggal kita masak Berbentuk angka delapan kue ini kaya akan nilai filosofis Tidak kenal awal dan akhir Tidak putus Angka delapan sering dianggap sebagai angka keberuntungan Bersamaan dengan hari jadinya Kabupaten Tanah Bumbu yang jatuh pada 8 April Angka ini jadi simbol yang tepat untuk lambangkan harapan Akan kemajuan dan keberhasilan pembangunan tanah bumbu di segala sektor Nah, kue delapan ini udah jadi Sekarang waktunya tinggal kita susun untuk dibikin jadi gunungannya Oke? Ayo Bu Halo Bang Upi Wah ini udah hampir jadi Bang, ini kue yang buat festival ini kan ya? Iya ini Bang, kalau satu gunungan ini bisa memuat berapa kue ini bang? Satu gunungan ini kurang lebih sekitar 300 ya kan agak besar ini Ini Kalau yang kayak gini? Kalau yang kayak gini agak banyak sedikit Karena lebih kecil ini sekitar 600 Oh lebih banyak Bang, kalau buat nyusun sampai satu gunungan ini bisa berapa lama nih bang? Kalau untuk ini Satu jam selesai tapi dua orang Oke bang, boleh saya ikut bantu bang biar lebih cepat lagi? Bisa Ya boleh Nah, semua kue sekarang sudah terpasang rapi Ini artinya kue siap dibawa ke acara festival Dan bukan kue ikan rejawa putih aja Ada juga kue ilat sapi, kue nenu-nenu Ada juga bolu-gulung dan ini kue putu pese Setiap kue ditempelin angka delapan Yang artinya kue ikan rejawa putih atau kue angka delapan ini menjadi raja diantara kue-kue lainnya Halo Festival Gunungan Kandre Jawa Putih 2019 setelah berakhir Tapi bukan hanya acara ini saja yang menarik perhatian Di Tanah Bumbu masih juga banyak kuliner yang jangan sampai kalau terlewatkan Semuanya hanya ada di Local Flavor Ikutin terus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati